Halo Minda, apa kabar? Sesuai rencana kita kemarin, karena sudah menyentuh 405 ribu subscriber, kami dari Daftar Review TV mau ngasih beberapa hadiah giveaway untuk 3 orang pemenang nih. Hadiahnya bebas, suka-suka kalian. Tiap pemenang berhak memilih satu hadiah yang bisa kalian dapati di Tokopedia atau Shopping kami, Daftar Review TV Shop. Jadi tiap pemenang nanti bisa milih hadiahnya, mau jaket, kaos, tas, atau semacamnya yang ada di marketplace DRTV. Dan tiap pemenang diberi bonus tambahan spesial gantungan kunci dari DRTV. Bagi yang mau ikutan caranya gampang banget, pertama, subscribe YouTube Daftar Review TV dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kedua, kalian follow Instagram ofisial kita Daftar Review TV. Dan setelah itu, kalian tinggal komentar di postingan soal giveaway Daftar Review TV di Instagram. Ingat ya, di Instagram. Contoh komentarnya gini, nama, alamat, alasan kenapa ikut giveaway. Dan tandai 2 orang teman kalian, bagi pemenang nanti akan kita DM langsung di Instagram. Giveaway ini ditutup 1 minggu setelah video ini dipublish. Dan postingan Instagram soal giveaway-nya udah muncul. Oh ya, hadiahnya ini diacak secara random di komentar kalian di Instagram menggunakan comment picker. Jadi, semoga beruntung dan terima kasih banyak. See ya, kita lanjut pembahasan. Setelah keluarnya chapter terbaru kemarin, ada hal menarik lagi soal organisasi kara satu ini. Bukan hanya soal para anggotanya yang memiliki bisni lain, namun seorang pria bernama Kasin Koji. Yang kami pikir layak dikatakan sebagai vilain di organisasi ini. Bahkan anehnya, orang seperti Amado juga tahu rencana mengenai Koji. Selain setiap organisasi besar di era Shinobi, pasti memiliki vilain yang sangat menonjol di antara anggota lainnya. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para vilain organisasi sampai ke organisasi kara era Boruto ini. Adegan di mana Amado bahkan mengatakan, jika Jigen tubuhnya belum terisi 10%, artinya ada peluang Kasin Koji bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya Koji mengatakan kepada Amado, Ya, aku akan melakukannya sekarang. Masalahnya, Jutsu seperti apa sih yang akan digunakan Koji ketika melawan orang sekuat Jigen? Setau kita, Koji memiliki Rasengan, Toton Jutsu, Zan Maino Sinta, atau bahkan teknik pemanggil. Hmm, mungkin akan ada lagi teknik yang belum dikeluarkan Koji di chapter selanjutnya. Tapi masalahnya itu gini loh. Orang kuat saja kalau dalam keadaan terlemahnya juga bisa dikalahkan oleh bawahannya. Di era masa lalu masih ingat adegan di mana Orochimaru kalah dengan Sasuke. Momennya saat itu mirip dengan Koji ini, di mana saat itu Orochimaru tangannya dicekel Shinigami oleh gurunya Sarutobi, dan membuatnya semaskali tidak mampu menggunakan Ninjutsu. Ditambah saat itu Orochimaru tubuhnya melemah setelah belum mendapatkan wadah pengganti. Nah, sama kan ini juga soal wadah. Dan saat itu Sasuke dengan percaya diri masuk ke ruang Orochimaru lalu menggunakan Chidori, meski sempat melawan, namun tetap saja Orochimaru tidak dalam kondisi terbaiknya. Ia dengan mudah dilenyapkan oleh Sasuke, namun sayangnya Orochimaru masih hidup dan pikirannya aktif dalam segel-segelnya yang ia tanam ke bawahan tersebut. Sampai puncaknya Sasuke kembalilah yang menghidupkan Orochimaru. Sementara itu saat ini Kasin Koji akan melenyapkan Chigen. Jika kita belum tahu Jutsu seperti apa yang akan digunakan, maka cara seperti itu mungkin akan sama dengan kondisi Orochimaru Sasuke di masa lalu. Kejadian saat ini Chigen habis bertempur melawan Sasuke dan Naruto. Karena kondisi inilah menyebabkan tubuhnya tidak kuat lagi menahan jiwa dari Isshiki Otsutsuki. Jika lebih lama lagi mungkin tubuh Chigen bisa meledak. Saat ini saja tubuhnya pada retak. Itulah sebabnya Isshiki ingin segera mengambil tubuh Kawaki sebagai wadah terbarunya. Hmm, tahu kan? Apa kesamaan dua hal ini? Ya, wadah. Di era Boruto ini identitas soal wadah memang sangat gencar karena petinggi kara sangat menginginkan hal itu. Itulah kenapa dahulu kita sempat membahas kesamaan Orochimaru dan Jigen. Karena keduanya sama-sama mencari wadah. Cuma beda waktu saja mereka. Jika Jigen melemah seperti Orochimaru, maka mungkin saja Kasin Koji bisa menyerang dan melenyapkan Jigen dengan tenang mudah. Keberadaan Kasin Koji di organisasi kara juga dianggap sebagai yang paling misterius. Dirinya dikatakan sebagai si legenda Sanin atau bahkan memiliki hubungan dengan pak tua tersebut. Terus apa aja nih aksi Kasin Koji yang mengejutkan bagi organisasi kara sejauh ini? Oke, pertama dahulu ia pernah menyerang langsung anggota kara lain yang sudah tua. Kasin Koji bahkan tidak segan melakukan aksinya tersebut meski di hadapannya ada anggota kara lainnya. Kemudian kedua Kasin Koji adalah orang yang melenyapkan anggota luar kara bernama Aokirigakure. Saat itu Kasin Koji datang dengan Kuchiyose besarnya. Dan kejadian ini sebelum ia berhadapan dan adu rasengan dengan Sarutobi Konohamaru. Yang menariknya kenapa aksi seperti itu tidak mendapat perhatian dari Jigen. Hmm, mungkin karena dirinya memang sembunyi-sembunyi melakukannya. Sama ketika Jigen datang ke rumah Naruto. Ia menggunakan kataknya untuk mengintai Jigen. Namun akhirnya Jigen mengetahui Kasin Koji mengawasinya. Wah, bakalan menarik sih aksi keduanya nanti. Yang jelas aksi Kasin Koji kami pikir masih akan lama berlanjut di kisah Boruto ini. Karena masa lalunya dia atau bahkan identitas soal topeng tersebut juga belum ada yang berhasil diungkapkan. Jika kita sudah membahas Kasin Koji sebagai feel lainnya, terus sekarang pertanyaannya gini. Bagaimana organisasi kara ini di Aninoboruto? Kemarin kan dikatakan jika kara akan segera diungkap di tahun ini. Ya, kabar tersebut memang dibenarkan jika kara akan mulai diungkap setelah aksi dari Minja Mugina. Sasuke yang sepertinya akan mendapat info pertama soal organisasi satu ini. Kita yang selalu dibuat penasaran, sekuat Akatsuki atau enggak organisasi satu ini. Jika di organisasi Akatsuki, mereka jelas menginginkan perdamaian di tangan Nagato awal. Dan misi berubah ketika Obito masuk, lalu mengumpulkan sembilan cakra biju demi membuat kedamaian versi Obito. Lalu bagaimana dengan kara ini? Jika kita melihat dari chapternya, bisa dikatakan level kara ini mungkin setara dengan Akatsuki. Karena para orang-orang hebat berkumpul di sini, selain Katinkoji, masih ada nama seperti Delta atau anggota baru yang belum terungkap. Dan satu hal yang tentu sangat diwaspadai adalah Jigen si pemimpinnya yang juga merupakan jelmaan dari seorang Otusuki. Terus sekarang pertanyaannya itu gini, Kan dahulu Itachi di Akatsuki itu juga dianggap vilain terkuat. Karena ia juga diam-diam menyeimbangkan dunia Shinobi dari bahayanya Akatsuki. Ada rumor mengatakan jika Itachi selalu memberitahu info organisasi itu kepada Sarutobi atau kabarnya Jirayan. Nah, sebagai vilain terkuat, bagaimana dengan Kasinkoji ini? Hmm, secara kesamaan keduanya hampir mirip. Keduanya berhubungan dengan Konohagakure. Juga kedua Shinobi ini dianggap paling misterius dalam organisasinya. Ditambah lagi keduanya juga seorang mata-mata. Cuma bedanya untuk Kasinkoji ia bergerak untuk siapa dan alasan ingin melenyapkan Jigen yang saat ini belum kita ketahui. Organisasi Kara sendiri para anggotanya mengenal betul soal segel karma. Bahkan orang seperti Boro atau Delta juga mengetahui akan hal itu. Ini ditambah kawakim mengatakan jika mereka sangat menginginkan karma yang ia miliki. Itulah alasan ia ingin membawanya kembali kepada Jigen. Selain itu, organisasi Kara ini juga berhubungan dengan senjata ilmiah ninja. Para anggotanya seperti Boro kemarin juga ditanam sains ninja tersebut. Untuk mengkontrol chakra dalam dirinya, jika inti Boro tersebut dilepas, maka ia akan lepas kendali dan berubah menjadi besar. Setidaknya itulah yang disebutkan oleh Kawaki. Dalam dunia Shinobi sampai sejauh ini, para organisasi kuat seperti Akatsuki pasti memiliki dalang di balik komunitas besar tersebut. Jika persamaannya di masa lalu, tentunya menyebut nama klan Dewa Otusuki. Dan kemungkinan ini memang benar, jika di belakang organisasi Kara juga menyimpan nama Istiki Otusuki. Dan ingat nggak adegan di mana Momosiki bangkit kemarin? Kemungkinan nih tidak semua Otusuki ini berada di balik organisasi Kara. Fakta kemarahan Momosiki kemarin tidak terima jika para makhluk rendahan tersebut mengalahkan wadahnya Boruto Uzumaki. Ini akan sangat menarik memang jika ada salah satu Otusuki berserisih paham. Seperti di awal adalah Toneri serta Otusuki Urasiki, di mana mereka tidak saling melenyapkan hanya Toneri yang lemah sebagai keluarga cabang dikurung dalam Istana Raja Naga dengan Tamate Bako. Bangsa Otusuki sendiri memiliki keistimewaan di mana mereka bisa masuk dalam Yomutsu Hirasaka. Di mana mereka dengan Dojutsu tersebut bisa pergi dan masuk dalam dimensi lain. Beberapa anggota Otusuki yang bisa mengaktifkan Dojutsu tingkat tinggi, seperti Rinesha Ringan, mereka malah bisa masuk ke enam portal dimensi. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan ini, vilain dalam organisasi kara bernama Kasin Koji tentu menambah misteri lagi siapa dirinya sebenarnya. Dan misi besarnya mengalahkan Jigen karena bantuan Amado sepertinya akan sangat menarik dinantikan. Dan bagi organisasi kara sendiri, mereka sampai sekarang didalangi bukannya Jigen sendiri. Ya, dia adalah bangsa Otusuki bernama Isshiki yang menunggu wadah baru untuk menggantikan Jigen. Hmm, bagaimana mampukah Koji melenyapkan Jigen sebelum Isshiki berganti tubuh? Mungkin Kasin Koji tahu betapa bahayanya Isshiki bagi dunia Shinobi, jika ia mendapatkan tubuh barunya, yaitu Kawaki. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai para vilain organisasi sampai ke organisasi kara era Boruto ini. Oh iya, kita mau ikutin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lain-lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami namanya Daftar Review-Divisok. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang yang custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa capri di sini. Dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review-Divisok.id. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye. Terima kasih telah menonton video kami.